Intro Salam hebat luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Robin dari Bangka Belitung Ya bertepatan dengan bulan Oktober ini Ya saya sudah menginjak 2 tahun di KK Baru 2 tahun mungkin tidak sehebat para mentor-mentor Ataupun para pendahun dulu kami di KK Indonesia ini Cuma banyak pelajaran yang harus bisa saya ambil Ya kali ini saya akan membagikan beberapa kiat-kiat Dalam menurut versinya saya Yang begitu minim pengetahuan Tapi haus akan belajar Ya yang pertama di KK ini sebenarnya Karena background dari S1 Fisika Jadi tidak semudah gampang itu untuk memasukkan produk-produk Kedalam diri saya maupun keluarga Karena harus ilmiah yang pertama Yang kedua memang harus Harus benar-benar ada manfaatnya Nah mentor saya ini Kebenaran adalah dulunya saya seorang guru Dia ini adalah murid saya Sudah 3 tahun memprospekkan saya Dengan hadiah-hadiah produk-produk dari KK Dan akhirnya mungkin luluh gara-gara KK Lifeforce Ya melihat KK Lifeforce ini secara ilmiah NG skalar kemudian dengan resonance Kemudian prevention cell dan segala macam Ini membuat jatung itu berdetak Jadi saya itu awalnya mengenal KK Karena pengetahuan produknya dari KK Lifeforce Ini yang membuat saya itu benar-benar yakin Kalau ini ya multi-level bukan hanya KK ya Dulunya banyak yang memprospek saya Tapi tidak mau karena ini produknya itu Yang ion, magnet, kemudian dan segala macamnya Oke Sebelum lanjut saya ingin mengucapkan terima kasih Dan selamat kepada Dua orang New Crown Star Director Yang luar biasa sekali Saya langsung dapat aura mudanya pada malam ini Ya anak-anak muda umur 21 tahun Ya itu luar biasa sekali ya Ya saya nyesel banget ini sudah tua akhirnya Yang melihat Pak Asep sama Bu Dia ini Ya keren sekali ya mindset yang mereka ceritakan Itu membuat, ya membuat jadi gairah yang luar biasa Begitu banyaknya hal-hal yang harus saya pelajari lagi Ya bukan berarti ya budaya kami tua Nggak bisa belajar juga kan Jadi tetap semangat Oke Nah Jadi ada beberapa yang ingin saya bagikan versinya saya Untuk berhasil di KK ini Karena saya melihat KK ini adalah jaringan ya Link Jadi hubungannya manusia dengan manusia Itu yang saya tahu Saya dulu tidak begitu paham dengan sistem segala macam Dan untungnya memang tidak terlalu paham ya Karena jika terlalu paham Biasanya kita terlalu banyak tahu Banyak tahu tidak banyak mengerjakan Nah Awal-awal memang tertarik dengan KK Karena tiket luar negeri Dapatlah Bangkok Dulu disuruh nyari-nyari mitra-mitra Oh nggak mau Maunya memang jualan sendiri Dengan untung bisa 7 juta per minggu Gaji saya di KK SM itu Pertama itu menginjak 10 juta Yaitu di awal-awal saya join di KK Kemudian setelah kesempatan dari Bangkok Karena saya seorang PNS Waktu itu membayar Benar kata si ibu dia tadi Ada harga yang harus dibayarkan Untuk mengalami kesuksesan Saya waktu itu ke Bangkok Saya dapat SP1 Dari dinas pendidikan Kemudian ya dikucilkan Hampir sekabupaten Dianggapnya korona waktu bulan Maret Tapi syukurnya Pas di Bangkok melihat para-para mentor-mentor Para-para orang-orang yang hebat Sebelum saya mengetahui Lebih jauh tentang KK ini Dari sana saya melihat Para-para orang-orang yang hebat Dengan bonus ratusan Bahkan sampai 1M ya Waktu itu Dan dari situ belajar Kayaknya keren ya Kalau misalnya jadi direktur Waktu itu saya masih star manager Pulang dari Bangkok Transit dari Singapura Saya mulai Membuat daftar nama Ya Alhamdulillah Setahun setengah Saya sudah Royal CSD Jadi Sampai sekarang itu masih stabil Di angka 8 leg Tetap stabil Alhamdulillah Nah Bagaimana caranya Menurut saya Untuk di KK ini Ya Kita tidak semena-mena Untuk Membuat Membuat orang itu Memaksakan hendak kita Terhadap KK ini Seperti saya dipaksakan Itu gak mau Jadi semuanya harus enjoy Nah Bagaimana sih sebenarnya Menemukan orang-orang Menurut saya di KK ini adalah Yang pertama adalah karakter Karena kenapa? Karena saya itu Dulunya karakternya keras Karena satu fisika yang Yang kekeh Yang tidak mau Saya dengarkan murid saya Dari 3 tahun yang lalu Mungkin sekarang sudah Sudah lebih dari ini ya Nah Karakter ini harus membaur Dari 4 sifat manusia itu Kita tidak bisa hanya Segedar koleris gitu Jadi kita harus benar-benar Membaur dari sifat-sifat Yang kita punya sendiri Kita tidak bisa Nah Karakter yang ini Membawa kita Mau belajar Sehingga kita Akan terus-terus belajar Nah Begitu juga kita menemukan Orang lain Itu dilihat dulu karakternya Apakah dia ini baik Masalah ilmu pengetahuan Itu bisa dipelajari Tapi satu hal yang Tidak bisa dipelajari adalah Ya Good profile Jadi Profil yang baik Pada di seseorang itu Memang lahirnya dari hati Nah Yang ini yang poin pertama Jadi temukanlah Orang-orang yang sevisi Bagaimana cara menemukan Orang-orang positif Ya tentu saja Kita harus menjadi Orang-orang yang positif juga Nah itu Itu poin yang pertama Yang kedua Menurut saya Ada dua mindset Sorry Ada dua ritme Ritme yang harus Kita temukan dulu Jadi sebelum saya menjadi besar Saya itu jualan Jadi ritme yang pertama adalah Kita menemukan ritme jualan Sehingga kita akan menemukan terus Dimana pasarnya kita Kita akan menemukan dimana Mau offline Mau online Itu sebenarnya Ada pilihan kita Jadi kalau misalnya Kita menemukan ritme jualannya Dimanapun Ketemu konsumen apapun Dan ketemu dengan siapapun Menggunakan teknik Yang diajarkan oleh Dato Andrew Ho Kising Warfrox Itu sangat-sangat Buar biasa sekali Untuk kita belajar ya Dan bermanfaat sekali Nah ketika kita sudah menemukan Ritme jualannya Nanti KK akan mengeberikan Reward yang luar biasa ke kita Ya seperti Sekarang saya bisa mendapatkan 11 tiket Singapura Kemudian 1 USA Kemudian kemarin Beijing China Dan segala macam Blablabla Tadi karena itu adalah jualanmu Telah karena jualanmu Nah ketika kita Berjualan ini Tadi menemukan ritmenya Maka kita akan menemukan Ritme bisnisnya Karena nanti akan lahir Ya lahirnya tadi Ketika kamu Berpersasi Maka kamu akan Menginspirasi Tanpa kamu harus Tanpa kamu harus Menceritakan ke orang banyak Tanpa harus Menawarkan hal-hal Segala macam Mereka akan melihat Oh ternyata Pak Robinin dapat Sekian tiket Oh Pak Robinin dapat Ini dapat itu Dan pencapaian hasilnya Di KK Nah ini akan ditemukan Ketika kita sudah Menemukan ritme Pada jualan Berjualan dari KK Rewardnya dari KK Itu berupa tiket Berupa bonus Dan segala macam ESD waktu itu Saya ingat sekali Waktu Emerald Direktur Pra ESD Saya mendapatkan 75 juta Itu gaji dari KK Benar-benar kaget Uh ya uang semua Rupanya gitu ya Jadi dari sana Kita akan melihat Jadi Nah ketika dapat Ritme bisnisnya Temukan karakter-karakter orang Yang satu visi Dengan kita Jadi kita tidak Kita menjadi mentor Harus benar-benar Menajamkan Siapa yang ditajamkan Jangan Jangan egois Kita pintar online Misalnya saya Pintar online Harus memaksakan Benar-benar Nah ketika orang Berhadapan dengan Mitra kita Yang tidak bisa online Kita harus melihat Sisi yang ditajamkan Pada beliau ini Apakah dia ini Hebatnya di bagian mana Kemudian kalau misalnya Dia pintarnya Online Jangan kita Memaksakan dia Untuk offline Yang dia sendiri Tidak nyaman di kondisi itu Walaupun kita memberikan Aspek-aspek pengetahuan Kepada Si mitra-mitra kita Ini tersebut Ya Tentu saja kalimat Saya tidak pintar Dalam memotivasi Saya tidak bisa juga Mempelajari Karena Kadang saya itu Nakalnya Rasanya itu Kadang gini Orang memilih motivasi Sesuai dengan kondisi dia Jadi Kadang Go with the flow Mengalir seperti air Padahal dia Tidak tahu Air itu Mengalirnya ke bawah Itu tidak bisa Kadang Ya karena Karena Sesuatu yang Menurut dia Pantas buat dia Akhirnya mencari motivasi Memilih Kayak Menyesuaikan dengan dirinya sendiri Nah Ketika kita Memang memutuskan Benar sekali kata Pak Aset Memang kita yang memutuskan Mau jadi apa Ya Pada dasarnya Memang kita ini Yang punya prinsip Terutama Ya saya punya juga prinsip I wanna be number one For all respect Jadi saya harus jadi nomor satu Dalam segala hal Ketika kita membawa Membawa prinsip ini Kedalam diri kita Tentu kita punya Komitmen yang kuat Untuk mencapai tersebut Ya jangan lupa Ya Ingat Kesalahan kita adalah Kadang kita diberikan Kenikmatan Kita bersyukur Kepada umat Ya itu saja Kita yang pertama Harus bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi kita Memberikan Hasil sebagian Dari rezeki kita punya Kepada Orang-orang yang membutuhkan Karena Ya rumus kaya itu Sederhana yang saya tahu Ya sedekah sama dengan kaya Jadi itu juga Yang kita harus tanamkan Kepada Mitra-mitra kita Tidak mungkin Saya bisa satu setahun setengah Royal CST Kalau tanpa campur tangannya Tuhan Jadi bawa profil yang baik Temukan konsumen Rawat dengan benar Ketemukan mitra rawat dengan benar Kemudian mentor itu Tidak boleh sama sekali Yang Mudah Emosian Yang hukumnya haram Kayaknya kalau jadi mentor Itu kalau marah-marah Jadi kita tidak bisa Menjadi hal-hal yang seperti itu Kita harus membaur Kepada mitra-mitra kita Yang Yang notabene adalah Keluarga besar kita Kalau saya menyimpulkan Kalau tim Yahud ya Halo Bangga Belitung Tim Yahud itu KK Saya artikan adalah Kartu keluarga Jadi benar Jadi banyak anak Banyak rezekinya Itu di KK memang benar Apalagi Kalau dengan cucu kita Cucu kita harus disayang Jadi KK kan bonus cucu Lebih besar Nah jadi yang seperti ini Sebenarnya benar sekali Yang diajarkan orang-orang tua tersebut Kemudian Ya ini sudah Terakhir Saya ingin Mengucapkan terima kasih banyak Kepada top manajemen KK Indonesia Terutama kepada Ibu Heni Wah luar biasa sekali Yang memimbing kami Tim Yahud Yang sudah Mengetahui Memperkenalkan diri Dan merangkul kami Dan Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Dan apresiasi tinggi-tingginya Kepada Dato' Andreho Sebentar lagi Kantor ke-44 Akan ada di Pulau Bangka Ya itu terima kasih Yang luar biasa sekali Kepada Dato' dan juga Top manajemen Ibu Heni Pak Deni Kemudian cabang Palembang Mbak Vera Kemudian Ya terutama Khususnya untuk Keluarga besar saya Tim Yahud Dari Pulau Sumatera Sampai ke Pulau Papua Ya itu saja Mbak Yani Luar biasa sekali Pada malam ini Salam hebat luar biasa Sampai jumpa